Tangis pilu ibu korban mutilasi di Sleman kehilangan dua putra, ternyata sang kakak juga tewas secara tragis. Duka mendalam dirasakan keluarga korban mutilasi di Sleman, Redo Tri Agustian yang ada di Pangkal Pinang. Tangis ibu korban Yana tak bisa membendung air matanya saat mengetahui anaknya menjadi korban mutilasi. Selain karena meninggalnya Redo yang mengenaskan, ternyata kakak korban juga tewas dengan cara tragis. Hal ini diungkap oleh ayah Redo, Abdullah, di rumahnya di Pangkal Balam, Pangkal Pinang pada Senin 17 Juli 2023. Dikutip dari kompas.com, Abdullah mengatakan kakak Redo bernama Tommy meninggal akibat kecelakaan. Saat meninggalnya sang kakak, Redo diketahui masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama. Keluarga pun terus berusaha mengikhlaskan kepergian Tommy. Namun tak disangka anak bungsunya justru kini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan cara mengenaskan. Abdullah pun pasrah atas kejadian yang menimpa keluarganya tersebut. Sementara paman korban Majid mengatakan, ibu Redo bernama Yana masih syok dengan kabar kematian buah hatinya. Oleh sebab itu pihaknya masih membiarkan Yana untuk menenangkan diri terlebih sudah ada yang mengurus jasad Redo. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.